Ya kalau bicara saya harus menangkan Mas Ganjar, ya kalau dari sisi kepartian wajib. Tapi bicara dari sebuah kebutuhan republik dan bangsa ini, kalau kita lihat, ya pilihan yang paling tepat Mas Ganjar. Kalau memang masyarakat nanti pengen bangsa ini menjadi lebih bagus, lebih unggul, dengan 21 program unggulan Mas Ganjar, ya pasti akan bisa terrealisasi. Kalau orang bicara penurus Pak Jokowi, ya mestinya Mas Ganjar. Pak Jokowi itu ya, kalau kita tahu dengan konsep belusukanya, Mas Ganjar mungkin bisa dua kali lipat lebih powerful untuk belusukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jumpa lagi di program Jurnal di Mind TV. Bersama saya Zeni Rohayati sebagai tuan rumah di Jurnal. Bintang tamu atau narasumber saya kali ini, wah janjiannya udah sampai berminggu-minggu. Dan kali ini maka hadir di sini, sehat Mas Hendi. Halo Mbak Jeni. Panggilannya Mas Hendi, namanya Bapak Hendrar Prihadi. Siap. Nah beliau ini adalah ketua umum Taruna Merah Putih, biasanya disebutnya TMP. TMP. Terus gak? Iya. Nah asli Semarang nih. Iya, besar lahir Semarang. Beliau dulu pernah menjadi wali kota Semarang ya, Mas Hendi? Dulu. Dulu. Tan berapa Mas Hendi? Saya di Semarang itu 2012 sampai 2022. 2012 sampai 2002, dua perioden sih berarti. Iya, 2012. Nah pastinya kalau Semarang udah tahulah kedekatannya dengan calon presiden kita. Oh iya, pas itu. Nah, aktivitas apa aja nih Mas Hendi di TMP nih? Kayaknya lagi kemana-mana kalau di sosial medianya beliau. Iya, karena Taruna Merah Putih itu sayapnya BDI Perjuangan. Hari ini kita punya hajatan besar Pilek maupun Pilpres, ya kita turun ke bawah, kita ikut kampanye buat calon presiden BDI Perjuangan, Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud. Serta membantu konsolidasi Taruna Merah Putih di daerah, supaya mereka bisa ikut terlibat dalam pemenangan pemilu. Iya, harapan kita pokoknya sinergi semuanya dikerahkan. Tapi kebanyakan kalau saya lihat di TMP itu banyak yang masih muda-muda semuanya ya? Iya, namanya Taruna. Kita aja yang keliru. Jadi kita udah bukan Taruna, tapi masih di daya-daya. Tapi kan namanya petugas partai. Wah, kan gitu. Jadi kita mesti siap ditempatkan di mana aja. Ada rasa gimana nggak kalau ada yang menyebutkan petugas partai, kalau untuk Mas Hendi sendiri? Enggak, ya memang... Biasa-biasa aja ya? Iya, kan memang kita di partai itu ya istilah partai ya kita mesti siap. Nggak boleh bawa peran, nggak boleh bawa peran. Nggak boleh bawa peran. Dan memang ditugaskan sebagai amanahnya. Iya, dan kalau petugas partai PDI perjuangan sebenarnya keren-keren. Nggak ada yang... Iya, iya. Dan tahu etik semuanya sih kalau nggak salah. Nah Mas Hendi, ini kan di Semarang nih sama Pak Ganjar, personally dekat sekali? Kebetulan waktu saya jadi wali kota, mulai 2012 itu Mas Ganjar itu jadi gubernur kan 2013 sampai 2023 kemarin. Jadi kita bisa berinteraksi dengan beliau ya hampir 10 tahun nih. 10 tahun? 10 tahun. Mulai dari beliau masuk Semarang 2012, saya tahu dari banyak orang bahwa Mas Ganjar adalah anggota DPR RI gitu kan. Jadi image-nya waktu itu kalau anggota DPR RI yang pengawalan, kemudian juga eksklusif. Nyatanya enggak. Saya ketemu beliau 2012 itu benar-benar figur yang sangat komunikatif, membuka diri dengan semua pihak untuk bisa ketemu, berteman, menambah sejaring tanpa membeda-bedakan. Itu yang paling utama. Nggak ada batasan ya Mas? Kayaknya waktu itu saya melihat seperti itu. Kan jenang kan jadi wali kota waktu itu? Iya, saya waktu itu sudah jadi PLT wali kota. Kemudian saya ketemu 2012, saya baru tahu ternyata beliau waktu itu sudah kontrak di daerah perkampungan kok di Semarang. Tanpa saya tahu misi beliau waktu itu, tapi beliau setiap big end itu selalu ada di rumah kontraan tersebut. Saya mulai berkenalan, berdiskusi. Lama-lama saya tahu bahwa ternyata memang Mas Ganjar ditugaskan untuk jadi calon gubernur. Calon gubernur. Dan jadi akhirnya ya. Dan Alhamdulillah jadi. Tapi paling tidak ada tiga hal yang saya bisa tangkap dari perkenalan awal itu. Mas Ganjar itu sederhana. Kemudian tanpa sekat merakyat. Dan yang ketiga, cita-citanya untuk membangun wilayah itu benar-benar sebuah hal yang dia realisasikan. Tinggi sekali ya mimpinya untuk mewujudkan itu ya. Komitmennya. Komitmennya. Dan berarti sekarang ini dengan beliau ke safari kemana-mana dengan tinggal di perumah rakyat itu bukan kecitraan ya. Itu sudah dilakukan waktu zaman jadi gubernur. Mas Ganjar ya memang kalau kita tahu kan Jawa Tengah itu sangat luas. Nah kalau saya membayangkan mestinya gubernur pada saat kunjungan keluar gitu ya mestinya ada disiapin hotel yang bagus. Tapi enggak loh. Enggak ya. Mas Ganjar. Benar-benar ini beda. Menginap di rumah warga. Saya bilang dalam hati saya waktu itu. Ya. Cobalah mungkin hanya sekali dua kali. Oh enggak. Ya kalau orang ngomong pencitraan dua tiga kali udah capek. Atau hanya sekedar terus disiut habis itu balik lagi ke hotel. Enggak. Saya lihat enggak seperti itu. Jadi artinya ya beliau pengen menyerap aspirasi rakyat yang paling dalam dengan tidur di rumah masyarakat. Sekaligus bisa saling mengenal dengan masyarakat. Dan beberapa hal yang baik kita tiru di kota Semarang. Salah satunya waktu itu kita buat setiap hari Jumat berkantor di Kelurahan. Wow. Jadi kantor saya itu kalau hari Jumat saya pindahkan di Kelurahan. Semua wali kota dan ini? Enggak. Ya hanya saya. Koordinasinya. Ini karena meniru sosoknya Pak. Terinspirasi mas ini. Terinspirasi dari Mas Ganjar. Luar biasa. Iya. Keren lah beliau keren. Menurut saya 10 tahun ini. Dan ini memang calon presiden yang benar-benar dibutuhkan rakyat pada saat ini. Ya kalau bicara saya harus menangkan Mas Ganjar ya kalau dari sisi kepartian wajib. Tapi bicara dari sebuah kebutuhan republik dan bangsa ini. Kalau kita lihat ya pilihan yang paling tepat Mas Ganjar. Satu energinya sangat luar biasa. Kalau orang bicara penurus Pak Jokowi ya mestinya Mas Ganjar. Pak Jokowi itu ya. Kalau kita tahu dengan konsep belusukannya. Mas Ganjar mungkin bisa dua kali lipat lebih powerful untuk belusukan. Luar biasa ya. Ya suok-suok-suok kemarin aja di Ambon. Pindah lagi ke Pulau Kecil di mana. Tahu-tahu sudah ada di Jawa. Jakarta juga ya kadang-kadang ya. Jadi saya membayangkan kalau memang masyarakat nanti pengen bangsa ini menjadi lebih bagus. Lebih unggul. Dengan 21 program unggulan Mas Ganjar ya pasti akan bisa terealisasi. Jadi memang apa namanya menjadi saksi sendiri ya Mas Endi ya. Ketika beliau memang gubernur. Jadi gubernur Jawa Tengah saya ada di situ. Artinya memang benar-benar apa ya kalau orang bilang sinsir itu Pak Tulus dari dalam hatinya mengerjakan itu ya. Dan era Mas Ganjar saya merasakan bahwa tidak ada tekanan kami di daerah itu dalam konsep apa ya. Mesti mengutamakan gubernur itu enggak. Contoh-contoh sederhana begini. Jadi pada saat dia Mas Ganjar dikunjungan di Semarang. Kalau kemudian saya juga punya acara di Semarang. Kita enggak perlu harus dampingin. Kita hanya berkabar aja Pak Gubernur Mas Ganjar WA. Mas aku mau ke wilayah Semarang di sini-sini nih. Mas saya nyusul yang jam sekian ya. Soalnya jam sekian saya ada acara ini. Oke enggak ada masalah. Jadi tanpa protokol er enak sekali. Dan enggak perlu ada didampingi dengan segala macam ya. Iya dan 10 tahun beliau itu benar-benar memberikan contoh bahwa yang namanya pemimpin itu tidak boleh mengutip, tidak boleh korupsi, harus punya integritas. Itu soalnya saya juga selama berinteraksi dengan beliau enggak ada hal-hal yang beliau kemudian sampaikan. Saya butuh ini, butuh enggak. Semuanya berjalan dengan baik. Dan kita nyaman semua. Nyaman semua ya. Itu luar biasa ya. Sosok ini mungkin cuma satu kali. Mudah-mudahan lah nanti setelah tanggal 14 Februari beliau bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Iya satu putaran insya Allah. Amin. Kita bergerak. Nah kalau TMP program untuk saat ini aktivitasnya disinkronkan dengan programnya Pak Ganjar itu kira-kira lagi teranggap mana aja nih Mas Indi? Saya kan baru belajar nih ya. Artinya baru belajar itu ternyata pola komunikasinya anak muda, genji, genji, milenial. Itu berbeda dengan anak muda zaman saya. Saya kan baby boomer gitu ya. Sama kayaknya. Jadi mereka itu kan kalau orang sering ngomong enggak bisa diajak langsung model politik yang langsung Wah kamu pilih ini ya? Enggak. Enggak bisa. Nah kita menyesuaikan dan kepengurusan kita ini ada 32 orang hampir 80 persennya adalah anak-anak muda. Kita ajak diskusi apa yang menurut kamu paling tepat supaya anak-anak muda itu yang lain mau berpolitik, mau bergabung dengan organisasi kita dan pasti karena PRnya untuk menangkan Mas Ganjar, mereka juga bisa untuk menangkan Mas Ganjar. Mulai dari di Sarinah. Di Sarinah itu kita buat konsep acara memamerkan desainer-desainer muda. Oh ya ya. Karya-karyanya dipamerkan untuk menunjukkan bahwa anak bangsa Indonesia punya kreativitas yang tinggi, kemudian diwadai oleh TMP dan kemudian juga mendorong supaya UMKM ini berkembang. Ekonomi kreatif. Rame sekali. Kemudian yang kedua kemarin kita ini, acara Merah Meriah. Merah Meriah? Di Istora. Oh ya ya ya. Kita undang anak-anak muda yang hari ini juga ngehit, kayak Torik, kemudian ada Mbak Pingka, ada siapa lagi itu ya, ada Prasteguh ya, Prasteguh. Oh ini yang muda-muda nih. Yang ngehit di usia sekarang. Influencer lah ya. Influencer. Kemudian kita ajak olahraga, olahraganya bulu tanggis. Mbak Puan juga hadir, beberapa Menteri juga hadir. Dan wah luar biasa, rame sekali. Dan itu full Mbak, full itu mungkin ada dari mulai acara pagi sampai sore menjelang maghrib itu pesertanya nggak bergesel. Oh itu tuh di lombain bener-bener atau gimana tuh? Sebelumnya fun game aja. Fun game aja ya. Soalnya saya takut nanti saya juara soalnya dulu mantan pepulit tanggis. Atlet pulit tanggis ya? Oh juara All England ya? Jurnakan double sama Mbak Puan kalau nggak salah. Saya waktu itu dengan Chris Dayanti. Waduh, yang Mbak Puan itu sama Mas Arsa. Kemudian kita main sampai sore itu, wah anak mudanya bener-bener tidak meninggalkan tempat. Dan setelah itu muncul interaksi, muncul keinginan mereka untuk bergabung di berorganisasi. Saya rasa ini hal yang menarik ya. Itu salah satu untuk perekrutan juga ya Mas ya? Ya. Wah keren. Akhirnya dengan beberapa masuk menambah ini kan tenaga-tenaga baru anak muda. Dan mereka kemudian senang juga berpolitik. Ternyata politik itu bukan sesuatu yang menakutkan. Yang mereka kan image-nya hari ini di politik seperti itu. Skeptis duluan. Ternyata bisa dibuat happy. Nah itu contoh-contoh kegiatan kita. Yang lainnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Beberapa konsolidasi yang kita lakukan. Hari ini paling tidak ada 27 tarunah merah putih yang ada di tiap provinsi yang sudah kita bentuk. Wow 27 sudah besar sekali ya Mas ya? Ya pokoknya kita coba sesekan sampai di provinsi yang baru di Papua juga akan kita bentuk. Iya memang regenerasi atau rekrutmen itu sangat diperlukan bagaimanapun. Karena yang akan memimpin bangsa itu kan ya mereka-mereka ini telah. Kita juga bersyukur ya PDI punya kayak Seno gitu ya. Ya Mas Seno itu ketua tarunah merah putih Surabaya. Surabaya? Iya. Oh iya 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 TMP Surabaya. Saya ada beberapa kenal juga sih kalau yang TMP. Nanti mungkin... Apa mau gabung mbak? Masih diterima kan dengan kelas? Iya kan masih 28 tahun kan masih diterima. Mas kalau bicara mengenai sosok Pak Ganjar ini menarik. Kenapa? Karena kita ini memang tidak menginginkan Indonesia yang dengan nanti tantangannya itu luar biasa ya. Kita memerlukan sosok pemimpin yang sangat kuat. Mungkin kalau saya pribadi bisa sampaikan fisiknya juga harus kuat. Kalau ngeliat Pak Ganjar kan running terus makanya kemarin waktu saya sama Bu Atiko itu juga ada ngomongin running terus juga. Terus kemudian juga beliau juga tadi dengan sifatnya yang memang benar-benar tulus itu ya. Kalau menurut Mas Hendi dengan program-program yang ditatah 21 ini semuanya yang paling apa kira-kira kalau beliau menjadi presiden kelak itu yang paling pertama akan dieksekusi. Ini penjenengan melihatnya kira-kira yang paling... Kalau saya yakin 21 program unggulannya akan dieksekusi. Semuanya. Tapi memang ada beberapa yang di zaman Mas Ganjar itu sudah sangat menonjol. Contohnya apa itu Mas Hendi? SMK, SMK Jawa Tengah namanya. SMK Jawa Tengah itu konsepnya adalah bagaimana membuat sekolah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri hari ini. Menarik, menarik. Jadi misalnya industri hari ini yang dibutuhkan adalah industri kreatif gitu kan. Dan itu diciptakan kelas-kelas yang memang nanti bisa memenuhi pasar itu. Atau misalnya untuk memenuhi di industri otomotif, diciptakan kelas-kelas yang memang nanti bisa memenuhi pasar itu. Dan rekrutmennya adalah dari keluarga miskin dari Jawa Tengah. Memang sudah didata sebelumnya? Iya. Jadi dari keluarga miskin itu mereka kemudian dapat privilege. Mereka boarding di situ. Mulai dari seragamnya, makannya, semuanya dibiayai sama pemerintah provinsi. Dan begitu lulus, itu langsung ditempatkan bekerja sesuai kebutuhan-kebutuhan industri itu. Bahkan beberapa juga bisa diberangkatkan ke Jepang, ke Taiwan gitu. Jadi artinya itu pasti menjadi sebuah langkah yang menarik karena sangat sukses waktu itu SMK Jawa Tengah. Jangan untuk anak tentara, polisi, kan turunannya seperti itu. Atau yang lain-lainnya lagi adalah dengan model hari ini untuk bisa membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka ada dua hal program unggulan yang bisa langsung dilaksanakan. KTP Sakti, kan semua masyarakat butuh ini, semua identitas, mau minta bantuan apa untuk apa itu semua lewat satu KTP Sakti itu. Yang kedua juga dengan handphone Sakti. Jadi semua nanti bisa dengan handphone masing-masing masyarakat juga bisa memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas di Republik ini. Ini yang menarik juga ketika pemerintahan Mas Ganjar, saya juga pernah dengar dari Panjelengan, sampaikan ketika keluhan masyarakat nih tentunya. Ini bagaimana nih untuk menyampaikan, kan kalau nggak salah lewat sosial media juga ya? Mas Ganjar salah satu inspirasi kami di Kota Semarang untuk bisa membuka kanal laporan masyarakat. Namanya waktu itu kalau di Semarang kanal lapor handy, kalau yang di Jawa Tengah lapor gub. Oh keren, iya iya iya. Jadi 2013 begitu beliau dilantik, beliau perintahkan itu kepada semua jajarannya di provinsi. Sekarang semuanya harus punya akun medsos. Waktu itu penonjolannya di Twitter. Kenapa? Karena supaya masyarakat yang melihat teknologi nggak perlu susah-susah tinggal komplain. Pak Gubernur atau Pak saya, Pak Wali Kota untuk bisa menyampaikan info-info terkait lingkungan. Dan timeline-nya untuk menyelesaikan semakin cepat. Dari mulai 15 hari, 10 hari, terakhir 5 hari. Lama-lama? 5 hari itu? Iya, 5 hari itu. Pokoknya dalam waktu 5 hari itu semua harus ditindaklanjuti. Harus ada ininya ya, respon. Kalau responnya dalam waktu sehari harus di respon. Tapi setelah di respon kan harus ditindaklanjuti. Misalnya, kalau yang saya tahu persis, Pak jalan di RT ini, RW ini berlubang. Maka kePU-an kami, kalau itu jalan provinsi kita teruskan ke provinsi ya. KePU-an itu akan merespon, oke akan dicek lokasi. Begitu dicek lokasi dalam waktu 5 hari harus ditambah. Benar-benar ini ya? Quick respon. Quick respon dan benar-benar apa ya? Ini luar biasa sekali loh. Dan bisa. Tadinya orang berpikiran nggak bisa. Tapi setelah Pak Gubernur Mas Ganjar waktu itu membuat sebuah role model, oh ternyata bisa ya. Ternyata bisa dikerjakan dengan sinergi semua orang ya. Dan pastinya karena tidak ada korupsi mungkin Mas. Iya, pasti itu. Semuanya bisa untuk pengadaan asfalnya yang tadinya sangat lama, dibuat katalog lokal, bisa. Akhirnya asfalnya tersedia. Cuman memang itu kadang-kadang ketemu untuk jalan-jalan dengan volume yang besar. Misalnya Pak, di tempat saya Pak, jalannya sering rusak karena nggak ada saluran. Nah saluran membuat sekian ratus itu kan biayanya kan juga mahal. Maka oke akan kita tindaklanjuti di anggaran perubahan atau di anggaran murni. Tapi kesemuanya, saya belajar dari Mas Ganjar bahwa masyarakat itu pada saat dia komplain, kita datangin atau kita respon, itu sudah hal yang senang. Apalagi kemudian kita bisa jadi problem solving dari persoalan tersebut. Iya, betul. Memang itu tugas penguasa lah ibaratnya. Ada juga yang menarik ketika kemarin itu... Boleh minum nggak ya? Dari tadi nggak ditawarkan. Oh boleh. Oh iya, 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 iya. Sorry Mas Indi. Kira yang buat panjangan aja ini ya. Oh nggak, itu real ada airnya. Mas Indi, kemarin itu juga ada yang program mengenai kesejahteraan masjid. Yang saya pernah dengar ketika Pak Ganjar menjadi gubernur juga... Ini kan salah satu concern beliau ya. Jadi backgroundnya itu seperti itu. Benar nggak sih waktu dulu itu ada kayak pengumpulan zakat di... Kalau yang zakat, ya. Benar ya itu ya. Terus kemudian itu untuk diberikan kepada pengembangan masjid itu sendiri atau bagaimana? Nggak hanya masjid ya. Kalau yang zakat itu... Kemah ibadah juga ya. Kalau yang zakat, yang Pak Ganjar lakukan, kemudian juga kita tiru adalah... Dengan dana zakat itu, kita bisa membantu masyarakat dengan cepat. Tapi tentu saja sesuai dengan aturan-aturan dan kaidah Islam. Dari mulai kebencanaan, ada rumah rusak, masyarakat nggak bisa sekolah. Semuanya itu membuat quick response juga. Tiba-tiba bencana datang ajak teman basnas Jawa Tengah atau basnas kota langsung bisa dibantu. Belum lagi dana tak tersangka yang kita punyai di kota maupun di provinsi. Tapi kalau programnya Pak Ganjar yang 21 unggulan itu, saya rasa bukan hanya masjid. Tapi juga melibatkan tempat ibadah lain. Nah di situ kan ada juga guru ngaji, guru sekolah minggu. Yang di dalam program unggulan itu, Pak Ganjar Mafu juga punya rencana untuk melakukan penggajian terhadap guru ngaji dan guru sekolah minggu. Ya kemarin saya baca sih sekitar 8 terlin dan itu sekitar cuma 0, sekian persen. Dibandingkan program yang lain yang nggak perlu diceritain ya. Ini rada saya tuh kayak mau ke perucu tapi. Nggak kan, sebenarnya kan gini ya dalam konteks hari ini kita saling mendukung gitu ya. Kan yang penting kita cerita kebaikan calon kita kan. Yang lainnya ya pasti nggak baik tapi nggak perlu kita ceritain. Betul, betul, betul. Memang dari sisi jurnal ini memang kita intelektual politik mas. Jadi shiningnya dari pasangan yang kita usung inilah yang kita sampaikan. Mesti ditonjol kan. Terutama juga pengalaman yang Mas Indi sebagai saksi sendiri, sebagai wali kota, terus beliau sebagai gubernur sendiri kan. Interaksinya seperti apa dan menyampaikan ini juga teman-teman perlu tahu bahwa beliau itu bukan ujuk-ujuk terus diusung. Oh nggak, ya, ya. Beliau berproses. Beliau berproses dan itu di semua lini ya ibaratnya kan fungsional. Terus kemudian juga sebagai kader juga PDI Perjuangan juga beliau lama juga kan. Yang mengusung RI 1 juga salah satunya Pak Gajar. Mas Indi kembali lagi nih, waktu di TMP, jenengan sampai tahun berapa nih masa ininya? Kalau di SK kami, periode kami nanti sampai tahun 2024. Ini sudah berapa periode nih Mas Indi? Saya baru satu periode ini. Oh, kirain dari tahun berapa gitu? Tidak, saya bagian dari sebuah proses PAW. Dulu saya menggantikan ketua lama. Sahabat kita yang hari ini menyeberang. Oke, oh iya saya tahu. Ya, itu. Oh iya, saya cepat baca. Saya menggantikan beliau, kemudian setelah saya ganti terus-terus. Mungkin karena sudah jadi pengusaha terus baru. Ya, tidak tahu itu hal pribadi beliau. Oh iya, pasti. Tapi, waktu itu juga kita proses penggantian juga semut, kondusif. Saya juga izin ke beliau. Ada penugasan partai dan ya sudah ada cara serah terima sekretariat, termasuk dengan aset. Jadi, saya rasa urusan beliau dengan TMP waktu itu berjalan dengan baik. Untuk hal-hal yang lain memang kita tidak paham. Dan nanti biar ditanyakan langsung ke beliau. Di versi yang berbeda. TMP berkantar di mana nih Mas Indi? Boleh disampaikan? Kita di Mohyamin, di Menteng. Di Menteng. Jadi, kalau ada anak muda ataupun orang-orang yang ingin bergabung dengan TMP, boleh dong? Boleh. Diseleksi apa saja nih Mas Indi? Pertama, kalau menurut saya, di dalam organisasi itu kan komponen utamanya tiga. Mau, mau dulu nih. Kan kadang-kadang anak muda ini punya kemampuan, tapi kalau nggak mau ya nggak bisa dipaksa. Mampu. Dia punya kemampuan apa? Saya diajari senior-senior saya, kalau dalam memilih struktur pengurus itu, paling nggak selain leader, sebagai ketua, harus punya orang yang punya kemampuan untuk mengorganisir. Nah, itu kan kemampuan juga. Harus punya orang yang punya kemampuan sebagai think tank-nya untuk merencanakan berbagai kegiatan. Dan harus punya orang yang punya kemampuan mencari anggaran. Nah, kalau... Kayaknya itu yang paling diperluin juga nih. Ya, tiga hal itu adalah bagian menjawab mampu tadi. Jadi, udah ada orang anak muda mau, kemudian kemampuannya apa? Kita sesuaikan aja. Nah, yang paling terakhir adalah punya waktu. Kalau tiganya itu mau mampu punya waktu, ada di miliki anak muda itu, ayo silahkan kamu. Salahnya udah semuanya oke, tapi nggak punya waktu, sibuk banget. Nah, rapat susah. Mau buat acara nggak pernah datang lah, ya kan jadi susah. Ya, karena di sini kan memang dibutuhkan kemauan dulu ya, Mas Endi. Karena nggak ada paksaan kalau nggak punya waktu itu tadi. Nah, Mas Endi, bicara mengenai program-program tadi, tadi udah disampaikan. Terus kemudian juga kita bicara ke depan nih, Mas Endi. Yakin nggak nih kita satu putaran? Ke depan? Itu lurus belok kiri, itu udah ke depan, Pak. Oke. Itu satu putaran, karena satu, set, nyampe terus juga. Ya, kalau saya, kok anu ya, sangat optimis. Sangat optimis ya? Sama, Mas. Nanti abis ini kita salaman, karena biasanya emang saya salaman. Oke, salaman. Kenapa begitu? Ya, kita kan sudah melakukan segala hal. Saya rasa pasangan lain juga optimis satu putaran. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan setelah tanggal 14 Februari, kita bisa melihat hasilnya itu. Yang penting pemilu itu dijalankan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tidak ada rekayasa, tidak ada hal-hal yang membuat nanti punya potensi konflik, suara seratus dihitung seribu, ya itu jangan. Waduh, ya itu kalau ngelundung nolnya satu, belakang itu paling banyak sih. Seratus ke dua ratus pasti penting. Kalau itu semuanya bisa dilakukan, kita optimis. Bahwa, insya Allah lah, mau satu putaran, dua putaran, ya Mas Ganjar akan jadi presiden. Karena kita lihat bahwa beliau kemana-mana itu dengan masa yang sebegitu banyaknya, ya. Dukungan masyarakat, kemudian energi beliau yang luar biasa. Ya, saya rasa banyak sekali termasuk tim partai pendukung, tim relawan, tim spiritual. Semuanya yang mendukung. Termasuk tim main TV itu kan dukung juga. Ya, main TV memang menjadi salah satu yang boleh dibilang dengan cara tersendiri untuk menyampaikan banyak informasi mengenai pasangan Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD. Gitu, Mas Endi. Kira-kira ada lagi enggak, Mas, untuk anak muda ini untuk supaya bisa gitu, benar-benar bukan hanya melihat. Karena gini, Mas, bolak-balik saya sampaikan, informasi ini kayak triangle. Nyampe-nya itu kadang-kadang hanya di ujungnya aja. Nah, sementara kita punya masa tuh di sini. Mereka hanya sekilas-sekilas ngeliatin kayak gambar-gambar IA, terus kemudian itu tertarik. Padahal mereka enggak tahu. Karena sejarah itu kan untuk tahun-tahun yang mungkin baby boomers, kan? Menurut pandangan saya, mungkin ada ya generasi muda yang seperti itu, yang hanya melihat di ujungnya saja. Tapi kok saya masih yakin, bahwa banyak anak muda Indonesia hari ini, yang mereka memang benar-benar lahir besar untuk mencintai bangsa ini bisa menjadi lebih bagus. Maka orang-orang muda yang seperti itu biasanya ngerti sejarah. Ngerti terkait update tokoh-tokoh bangsa. Kemudian juga memahami tentang rencana-rencana besar bangsa ini. Nah, kalau sebagian besar anak muda yang sudah melek seperti itu, ya mestinya bisa lihat rekam jejak. Mas Ganjar gimana, si A gimana, si B gimana. Dan kalau sudah melihat seperti itu, saya yakin lah. Saya yakin anak-anak muda yang pengen melihat bangsa ini maju, unggul, pasti mendukung Mas Ganjar. Mas Ganjar juga atau Pak Ganjar sudah puluhan tahun ya, prosesnya ya. Ya, DPR RI, kemudian Gubernur, hari ini menuju Presiden, Prof Mahfud juga gitu, ada DPR RI-nya, ada MK-nya, ada kemudian di Menko. Jadi ini pasangan yang komplit dan sudah teruji. Ya, thank you so much Mas Endi. Selamat-selamat Mbak Zeni. Atas sharing-nya, karena ini bagaimanapun sangat berarti, supaya teman-teman itu tahu bahwa memang tadi disampaikan, melihat sendiri. Tapi kalau melihat Mbak Zeni itu punya kemampuan yang luar biasa, mestinya Mbak Zeni harus jadi ini loh, jadi DPR RI juga loh. Saya dengar, nyalek nggak sih? Iya Mas. Nyalek di Dapil mana? Di akhir saya selalu promosi. Nyalek di Dapil mana? Saya di Dapil DKI 1 Mas, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Wah, saya banyak saudara di sana. Boleh lah, nanti. Munggu, saya dengan senang hati nanti lewat BA. Iya, iya, siap. Mudah-mudahan sukses ya Mbak Zeni. Iya, pokoknya kita ikhtiar, hasilnya kita serahkan juga sama Allah untuk tawakal. Itu yang paling membuat kita tenang. Yang penting kita. Pokoknya ikhtiar dulu. Betul, dan satu lagi, tidak melanggar aturan yang paling penting. Karena sekarang ini lagi viral, banyak melanggar aturan yang sudah ada, ya itulah urusannya sendiri-sendiri. Kalau saya personally pengen memberikan contoh, masa yang nggak ada sih di dunia ini yang baik-baik saja? Banyak, banyak dong. Katanya Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Masa yang nggak ada yang baik-baik saja? Banyak. Dan ini tinggal alam nanti yang akan bekerja sesuai dengan kodratnya. Yang penting kita itu baik. Tapi baik nggak cukup, Mas. Baik dan benar. Baik dan benar, ya. Iya. Mas Zeni, thank you so much loh. Siap, Mas Zeni. Semua pemirsa. Terima kasih. Terwujud semuanya dan memberikan story yang luar biasa. Tentu apa yang disampaikan akan memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Bahwa untuk menjadi seorang leader atau pemimpin butuh proses. Dan itu tidak pendek. Sesuatu yang maknyuk kata orang Jawa. Yang maknyuk itu sesuatu yang istilahnya mungkin dipaksakan. Dan itu kita harus concern. Karena apa? Karena negara ini bukan bicara hanya satu nama. Tapi kita bicara dengan 280 juta penduduk dan mungkin menuju 300 juta penduduk. Akan dibawa kemana? Untuk pemimpin-pemimpin yang tidak punya kompetensi untuk memimpin bangsa ini. Jangan lupa tanggal 14 Februari. Kertasnya warna abu-abu. Nyoblosnya nomor 3. Ganjar dan Mahfud MD. Dan juga jangan lupa. Udah sering, Mas. Yang kuning, PDI Perjuangan nomor 6. DKI 1 Jakarta Timur. Sukses untuk semuanya. Yang muda harus melek sejarah. Dan cobalah untuk melihat dan peduli untuk bangsa ini. Terima kasih semuanya. Dan salam sehat. Terima kasih, Mas Endi. Kita berjumpa di jurnal berikutnya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton